Intro Assalamualaikum, hai semuanya Kembali lagi dengan saya Dela Nah kali ini saya akan nge-review Satu produk terbaru dan belum banyak orang tau Jadi ini dia, Natur Reaction Crystal Bright Serum Nah buat kalian yang penasaran Jangan lupa untuk tonton video ini sampai habis Tapi sebelumnya jangan lupa juga Untuk klik tombol subscribe Untuk mendukung channel ini supaya semakin berkembang Dan jangan lupa untuk nyalain tombol notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan Lihat informasi terbaru di setiap minggunya So ya langsung kita review Oke sebelum saya nge-review produknya Saya mau minta maaf dulu Karena anginnya disini cukup kenceng Dan sorry banget kalau misalnya kalian Ngedengar suara agak bising gitu Karena memang saya proses recordingnya ini Di balkon gitu Semi outdoor Jadi memang akan sedikit ngeganggu pendengaran teman-teman Dan juga penglihatan teman-teman Karena anginnya cukup kenceng Dan ya langsung aja kita akan review Oke jadi ini dia Nature Reaction Crystal Bright Serum Pertama kita akan bahas dari packagingnya dulu Untuk packagingnya dia warnanya Agak ke hijau-hijauan gini Hijau ke abu-abuan gitu Saya suka dengan packagingnya Packagingnya ini simple Tapi tetap kelihatan elegan gitu Nganeko-neko Dan oh ya untuk harganya Saya akan cantumin disini harganya Karena memang saya ngedapetin serumnya ini Bukan beli langsung Tapi dikasih sama adik saya Yang memang gak cocok sama produknya ini Jadi dikasihin ke saya Dan lanjut untuk packaging dalamnya itu dia seperti ini Botolnya itu dari kaca Jadi harus hati-hati Nah kemudian disini itu Tulisannya juga warnanya Kehijau-hijauan gitu Sama kayak packagingnya Dan aplikatornya ini Bentuknya pump Oke sebelum saya lanjut bahas Mengenai serumnya itu seperti apa Teksturnya dan hasilnya di saya seperti apa Disini saya akan ngebahas Mengenai ingredients yang diunggulkan Di produknya Nature Reaction Crystal Bright Serum ini Oke seperti yang kalian lihat Disini keterangannya itu Dengan ekstra chamomile Untuk brightening dan juga moisturizing Nah selain itu Kandungan yang diunggulkan disini Keterangannya adalah Nyaciumite Kemudian juga Alpha Arbutin Dan juga chamomile Seperti yang dicantumkan Di bagian depan kemasannya ini Seperti yang kita tahu Nyaciumite itu fungsinya adalah Untuk melambabkan wajah Tapi juga bisa untuk mencerahkan wajah Dan selain itu Alpha Arbutin dan juga chamomile Juga dapat membantu meningkatkan Kecerahan wajah kita Yang tadinya kusam bisa menjadi lebih cerah Kemudian selain itu Kandungan lain yang bisa ditemuin adalah Kandungan Aloe Vera Yang ada di urutan kedua ingredients Jadi kalau bisa dibilang Kandungan utamanya disini itu Bukan Nyaciumite Atau Alpha Arbutin Atau chamomile Tapi justru Aloe Vera Kalian bisa lihat disini Aloe Barbandesis itu Sama dengan Aloe Vera Atau tanaman lidah buaya Tapi intinya manfaat dari serum ini adalah Untuk mencerahkan wajah Dan juga dapat membantu Melembabkan wajah teman-teman Nah cuman disini saya kurang tahu Ini tuh ditujukan untuk jenis kulit yang mana Karena memang disini gak ada keterangan Untuk kulit apa gitu ya Apakah untuk kulit yang cenderung berminyak Apakah untuk kulit yang normal gitu ya Disini gak ada keterangan Kalau misalnya kalian tahu Kalian bisa tuliskan di kolom komentar Nah lanjut sekarang Untuk serumnya sendiri Seperti yang saya bilang tadi Aplikatornya itu bentuknya pump Jadi memudahkan banget Untuk ngeluarin serumnya Dan tetap higienis Atau tetap bersih gitu ya Dan untuk bagian ujungnya ini Sorry banget Kalau kalian ngeliatnya aneh Karena memang ini bagian ujungnya petah Petah Pecah Karena memang gak sengaja kebanting gitu ya Karena ini ujungnya pecah Memang saya agak sulit Untuk ngeluarin serumnya Cuman waktu sebelum pecah Serumnya sih dikeluarinnya gampang Cuman ini karena pecah aja Sekali lagi ya Nah untuk teksturnya itu seperti ini Sorry banget Ini gak bisa ditetesin secara langsung Karena memang Ujungnya pecah Jadi tekstur si serumnya itu seperti ini Dia kental Tapi cenderung cair menurut saya ya Dibandingkan serum lain Ini tuh agak lebih Sedikit cair gitu ya Sedangkan untuk aromanya sendiri Ini tuh wanginya menurut saya Kayak wangi aloe vera gitu Cuman lebih menyengat lagi Jadi kalau kalian pernah pakai Produk Natur Republic yang ini Nah wanginya tuh kurang lebih seperti itu Cuman dia ini Jauh lebih strong Dan untuk saya pribadi Saya gak keganggu gitu ya Dengan aromanya Cuman memang Yang indera penciumannya sensitif Mungkin agak terganggu Karena sebegitu Wanginya gitu loh Kayak parfum malah jatuhnya Dan untuk pemakaian di saya Pada saat serumnya di aplikasiin di wajah Ini tuh menurut saya Gak terlalu lengket Cuman bukan berarti Gak lengket sama sekali Ya ada lengket Cuman memang sedikit Dan mudah membaur Di bagian kulit Dan untuk meresapnya Dibilang cepat meresap juga enggak Tapi dibilang lama juga enggak Jadi sedang aja gitu ya Dan untuk review pemakaiannya BTW Di sini saya kurang lebih Makanya tuh selama Tiga mingguan gitu Nah yang saya rasakan Selama ini Setelah pemakaian serum ini Adalah yang pertama Kulit kerasa lembab Setelah pemakaian Yang juga kulit Kerasa lebih kenyal Untuk efek brighteningnya sendiri Atau mencerahkannya Saya belum ngerasain Di minggu kemudian ini Cuman gak tau ya Di teman-teman Kondisi kulit setiap orang Kan berbeda-beda gitu ya Bisa jadi di kalian Jauh lebih cepat gitu Efek brighteningnya Atau malah sebaliknya Dan itu aja sih review dari saya Karena memang yang saya rasakan Hanya melembabkan Dan juga kerasa kenyal So far gak ada masalah Untuk pemakaian serum ini Oke itu aja review kali ini Dan mohon maaf Bila ada banyak kesalahan Atau kekurangan di video ini Sampai jumpa di next video Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini